Pajong ya, nanti Grand Final kan udah pajong tuh dia. Mos, mot, mos, mot. Bareng sama gue, mop-papos sama remote. Waduh, udah tuh kelar deh tuh. Dia pusing dia, mangga siapa, siapa yang nyahut. Oke, oke, oke. Kita sudah mulai di map yang kedua. Antara tim Royal dan juga tim comeback. Dimana peperangan juga sudah dibuka oleh tim Royal tadi. Namun tiga pemainnya down. Tersisa Pemskies aja bersama dengan seorang Venom. Ya, pergerakan cepat headshot didapatkan. Dua versus tiga. Dari bagian mid sudah mulai mengintip seorang Venom. Namun lolos dari tembakan. Pemain-pemain tim comeback. Tidak untuk seorang Pemskies. Bahkan sudah bisa bagi dua pemain terhimpit. Posisinya tidak bertahan dengan cukup lama. Tim comeback mendapatkan poin pertamanya Bang Nye. Wah, ini sempat dapat eliminasi. Namun HP-nya nggak memungkinkan untuk melakukan fight terhadap dua pemain yang tersisa. Alhasil Dave Venom berhasil mendapatkan dua eliminasi memang. Itu bukan solusi untuk run kalau ini. Dan bahkan satu pemain terdiamankan. Tanpa dari pertukaran JP-nya. Kalian yang coba untuk diakuisisi oleh para pemain tim Royal melakukan penyerangan. Namun nggak begitu cepat. Juan Cuy-nya masih nangkring di atas kulkas. Coba dilucuti satu demi satu. Satu pemain berhasil tumbangkan tiga. Kemudian terus sisa McVin dan juga Muichiro. Udah tahu nih, udah valid banget informasinya gara JPA-nya. Dan tentu rotasi cepat dijalankan. Namun McVin tumbang. Tersisa Muichiro. Satu versus lima. Agak sedikit tidak mungkin. Jika Muichiro dengan senjata yang digunakan berhasil mendapatkan lima eliminasi. Satu berhasil didapatkan. Udah ada informasi pasti di mana Muichiro berada. Tentu moncong senjata mengarah ke situ semua. JKA-nya coba diisi. Udah kelihatan. Udah ketahuan. Coba dipermainkan. Seorang Muichiro terus-terusan. Satu berhasil ditumbangkan. Ada 400. Tidak bisa terselamatkan. Aduh, 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 aduh. Tapi dapat satu. Cuma tadi dari tim comeback-nya juga agak sedikit berani dia untuk melakukan pick di bagian A-side-nya. Tadi beberapa pemain, dua, bahkan tiga pemain di A-side berhasil untuk dieliminasi. Sekarang udah enggak posisinya sudah pas. Dan dua pemain dari tim Royal sudah berhasil untuk ditumbangkan. Venom coba untuk melangkah ke bagian B-side. Oh, siap dengan senjata. Namun, flick-nya masih kurang reflect dari seorang McPins. Lebih cepat rupanya dan Juanchuy yang tersisa seorang diri. Bertemu dengan satu pemain di bagian WIT yaitu Lev. Erlef berhasil untuk menangkan duel tersebut. Dan poin kedua untuk tim comeback. Itu senjata yang dipakai Juanchuy. Senjata favorit gue tuh. Dulu senjata itu mahal banget bro. Harganya bro, mahal bro. Usah dulu zaman 2014 tuh kalau misalkan beli krisi. Jangan jompet dong. Kriminal dong. Jangan jompet. Tetap. Oke. Peperangan sudah terjadi. Tiga pemain yang tumbang dari tim Royal. Hanya ditukar satu pemain saja Marnev dan bahkan kuris. Terusnya seorang diri enggak bertahan lama. Ini enggak tahu kenapa ya. Tim Royal pengen main cepat. Tapi lu tahu kan agratifitas kampe kayak gimana. Mereka antisipasinya juga cepat juga. Rotasinya juga pasti. Informasi apalagi enggak ada miss sama sekali. Harus itu. Spam sih. Spam. Spam JKA-nya. Terus spam. Kan ada yang bisa masuk ke barrel tuh. Ada di smoke-in. Tapi harus berhati-hati kalau masuk ke bagian A-side tuh. Ketika lu menjadi free rebels. Ya anti-rush yang dilakukan oleh lawan yang jadi CT. Itu pasti kena tuh. Kalau dilempar polos aja ke kolong tank. Udah di pusing tuh. Apalagi posisinya lock. Kayak gini nih. Agak sedikit pusing. Maju tiba-tiba dari tim comeback. Wah. Sedikit pusing kepaleng seperti tadi. Tuh. Mau ngebelakangin pemain-pemain dari tim Royal. Namun gagal. Dan 2 versus 4. Jumlahnya beda jauh. Dapat 1 kill. Tidak bisa untuk mendapatkan 2 pemain terakhir. Menyebabkan 2 poin. Didapatkan oleh tim Royal. Ada split attack yang berjalan kali ini. Ke arah B-Barel dan juga A-side-nya. Sukses. Dilakukan oleh tim Royal. Untuk memperkecil ketertinggalan. Angka kedua tentunya berhasil diamankan. Cukup untuk memodal sejauh ini. Bagi tim Royal melakukan penyerangan. Dan tim comeback. Belum bisa mengamankan posisi mereka. Walaupun saat berhasil ditumbangkan. Tentu ada bulan-bulanan penyerangan yang dicoba dilakukan. Karena A-side lagi dan lagi. JP. Yang dicoba dituju oleh Juancuy. Miss shot. Masih bisa diaksifasi. Tentunya 4 pemain harus tumbang. Tanpa ada diperkenalan. Mwichiro. Peluruhnya habis. Mwichiro. Hampir aja. Di Pisto. Forem. Kali ini yang coba untuk menutup ruang karena side B. Bebarannya udah terisi. Saat teman-teman mendapatkan. Venom lagi-lagi gagal. Untuk mendapatkan clutchnya. Alhasil angka bertambah bagi pertahanan tim comeback. Iya. Satu lagi dong ini. Betul. Satu lagi dong. Ini berarti. Skor 4-2 sementara. Nah kalau kayak gitu gak apa-apa. Tadi mid-nya keluar tuh. Aduh. Cukup berani kalau menurut gue dari tim comeback. Dan dari Pepsky. Pepsky berjaya sekali ini ya. Kalau buat nganterin. Gue rasa B-side adalah tempat yang ideal. Ketika menggunakan P90. Tapi dari tadi masih belum kelihatan. Sementara. Tadi rupanya ada satu pemain yang berhasil. Untuk ditumbangkan dari tujuan cuy. Namun secara jumlah mereka imbang. Venom. Dan perlahan menuju ke bagian B-side. Checking corner. Gak ada C-Vice. Coba untuk wallbang dilakukan oleh tim comeback. Namun gak ada yang tumpang sama sekali. Tapi McVins. Kok bisa tiba-tiba dapet 2. Walaupun pada akhirnya tumbang. Tapi Muichiro juga tidak mau kalah. Dan double kill didapatkan oleh Muichiro. Skor 5-2. Wah. Untuk keunggulan tim comeback. 2 PR nih bagi tim comeback. Bagaimana mereka mendapatkan 3 poin di free rebel. Tentunya dari pertahanan tim royal nanti. Tapi gue pengen highlight dulu bagaimana Muichiro di arah side B-nya. Benar-benar gak tergoyahkan sama sekali. Walaupun Miichiro tumbang. Ada layar kedua yang berhasil menutup ruang tersebut. Dan mereka benar-benar kayak frustasi ke arah side A gak sih? Iya. Pasetnya gak bisa diapa-apain lagi. Hasil mereka coba untuk muter ke arah side B. Dan mid-nya memang coba dimainin. Kayaknya kurang sukses bagi teman-teman royal. Susah kalau misalnya kita ngomongin mid-town mau main ke bagian mid. Spamnya gak bisa. Lempar polos ke bagian depan. Agak berat sih. Tapi 2 poin ini menurut gue poin yang bagus banget sebenarnya. Setuju. Untuk tim royal tadi berdarah-darah juga mereka untuk mendapatkan 2 poin ini. Ada beberapa minor mistake yang dilakukan oleh tim comeback. Yang menurut gue pribadi agak sedikit terburu-buru untuk maju. Entah itu di bagian A-side ataupun di bagian mid. Karena dari tadi yang sering 2 itu ya. Betul. Dan yang gue pengen lihat Juancuy tadi menjadi entry fragger. Kurang dapat follow up ataupun support dari rekan-rekan timnya. Seorang Juancuy terus-terusan menunggu momentum. Nangkering di arah ini apa namanya. Kulkas JP. 3 round 4 round dia. Nangkering di atas kulkas JP. Nunggu momentum masuk entry ke arah side A itu. Susah banget. Dan dari tim comeback tau betul bagaimana peran entry fragger dari tim royal. Yaitu Juancuy dan juga Venom. Walaupun Venom beberapa kali sempat dapat last man standing dan itu gak bisa buat Venom. Karena Venom darahnya udah terkikis jauh sekali bahkan. Sampai ter-take low HP dan musuhnya masih ada 3, 2. Itu yang susah buat Venom. Kalau gak ada follow up susah buat Venom. Jadi hal yang paling bagus ya ketika lu bermain sebagai tero disini. Lu bisa melakukan gerakan ninja dan nangkering di bagian tank A. Panteng tuh ya. Tank A. Jadi bisa kesitu lu bisa makan orang JKA nya. Lu gak kena bom juga. Lu aman dari bom. Terserah deh lu mau kemana ada distraksi yang mungkin bisa dilakukan ke bagian barel. Dan ngebuat temen lu di bagian belakang bisa buat masuk ke bagian A side nya. Lagi gue pengen infoin lagi nih Bang Nai. Yuk ada merchandise eksklusif. Ada giveaway buat kalian-kalian para troopers di rumah. Atau para super gamer. Caranya gampang sekali untuk mendapatkan. Gimana? Ini ada kaos, topi, lanyard dan juga gelang. Kalian udah tinggal dukung tim favorit kalian di live chat. Oh komentar ataupun live chat ya. Udah ada belum nih gue pengen liat nih. Udah ada belum nih. Harusnya sudah ada sih. Harusnya ada ya. Dari tadi ini dari pendukung Epic dari match awal. Terus juga tim Royal tuh ada. Hashtag Epic Pride tuh. Muhammad Mohaimin HFS underscore. Hei, hei. Kok ada disini Mohaimin? Hei, hei. Tidak boleh dong. Jangan dong. Jangan dong. Kalau kemarin-kemarin kita berchanda politik. Tidak apa-apa. Tapi kalau kali ini saya geter juga dong. Saya udah nahan-nahan tidak. Nge-share meme-meme politik. Biar tidak bertengkar dengan teman saya yang mungkin beda pilihan. Betul. Tolong dong. Bentar dihalal-halalin tuh. Tolong, tolong dong. Tolong dong. Padahal saya juga. Oh enggak sih gak boleh. Jangan. Masalah pilihan pribadi kan? Iya lah itu hak kalian. Asal jangan golput. Jadi kalau misalkan golput nanti kalian malah dirugikan. Gitu. Tahun kemarin gue gak ada tinta. Jangan dong. Jangan dong. Eh tahun kemarin. Berapa tahun lalu gue gak ada tinta. 4 tahun. 5 tahun. 5 tahun lalu gue gak bertinta gue. Politing gue tidak bertinta. Apa gak nyelupin? Hah? Emang gak mau nyelupin? Takut gue. Diminum. Diminum. Ada yang begitu cuci muka pakai tinta. Iya. Gak bisa hilang. Karena menurut gue. Ah gak mau ah. Apa sih? Mending main kayaknya. Oh gitu. Daripada ngantri. Karena ngantri bang. Iya. Gak apa-apa. Itu hak lu sih. Cuma gue saranin jangan lah. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Kalau misalnya kalian udah dapetin pilihan. Iya udah dapetin banget. Oh gue pilih ini ya. Gue pilih ini. Gak apa jadi kita ke situ ya. Sedikit ngomongin politik ya. Pokoknya berbeda pilihan gak apa-apa. Asal jangan bertengkar satu sama lain. Gitu aja. Tuh lagi-lagi. Merchandise. Merchandise. Jadi langsung dukung. Daripada merchandise buat gue. Mending kalian langsung aja. Tulis di kolom komentar. Ada satu hari yang gak ini. Gak ngedukung ada. Jadi ada beberapa merchandise yang kosong. Tapi kayaknya bakal disikat juga sama. Anak-anak DG ini. Aduh. Buat gue boleh gak sih. Bawa pulang ada kaos dunia games gitu. Nanti kita. Nanti kita. Eh kaos DG udah habis juga. Oh udah habis ya. Udah habis juga. Nanti merchandise dari PBL juga. Kan sebenernya lagi mau keren final. Betul. Iya kan. Gak mungkin dong kita. Polosan. Polosan. Pasti ada holofestnya dong. Pasti dong. Iya dong. Kayaknya jaket baru. Buat imejake. Terus enak ya. Dilihat ya kan. Jadi kita. Keliatannya ada. Kekompakannya gitu. Kalau itu. Apa namanya. Kalau disuruh dress coat. Harus ada. Ada dong. Ada ini baru. Apa namanya. Hoodie. Hoodie baru. Hoodie baru. Soalnya hoodie yang sekarang dibagi-bagiin. Dikelebek warnet. Sama si Lorenzo. Oh iya. Jadi gak ekslusif. Lah. Kemarin-kemarin. Lu gak mantengin Instagram. Gua mantengin. Tapi gua. Liatnya cuma kode ridem doanya dikasih. Iya emang kode ridem ada. Ada sama ada kayak gini. Waktu pas gerbek warnet ada hoodie juga. Wah pokoknya parah dah Lorenzo. Parah banget tuh. Berbek warnet. Tunggu main warnet. Gak pernah ketemu. Warnet mana ini lu. Depok. Depok sebelum mana. Kronin. Iya. Belum kronin berarti dia. Dia kan masih Jakarta-Jakarta aja nih. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Selatan Utara. Emang jauh banget. Ciputata juga gak main deh yang deket. Iya. Emang Ciputata masih ada bang? Masih. Masih banyak ya? Masih. 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 Masih ada. Tolong dong. Tolong dong nih. Dari GM Marfianto. Oke kita langsung aja. Ke second half tentunya. Dimana tim comeback yang tadi berhasil mendapatkan 5 poin. Dan tim royal hanya mendapatkan 2 angka ketika menjadi free rebel. Dan tugas tim comeback bagaimana caranya mendapatkan 3 angka untuk memastikan kemenangan di map pertama. Namun kita lihat juga 1 pemenang harus didamankan. Free kill. Tentunya berhasil didapatkan oleh tim comeback. Tidapat tukaran nih mod. Iya. Didobrak dong ini B-side-nya. Harusnya orang sekaligus. Nice banget nih tuh wall banknya. Dapat 2 kepala sekaligus dan tersisa 2 pemain saja bahkan. Untuk tim royal tersisa destroyer dan juga Venom. 4 versus 2. Plan sudah dilaksanakan. Mid sudah diisi headshot diamankan oleh destroyer. 3 versus 2. Mulai. Kemudian bisa makan jumlahnya. Pindad garak jauh. Adalah opsi terbaik untuk melakukan duel. Dan 2 orang sekaligus. Oh iya double pick dong. Nah jadi Raging Bull dari 4M. Lihat 4M bagaimana dia mengeliminasi satu demi satu. Dari arah B-nya berhasil tumbangkan. Mid-nya tumbang. Raging Bull kill. Menjadi opsi bagi 4M mendapatkan 3 eliminasi. Dan terlihat juga destroyer. Destroyer coba untuk membentuk tangan karena JP satu berhasil diamankan. 2 pemain berhasil tumbang dari tim kambek. Hanya ditukar seorang Venom. Namun di sisi lain 4M kembali mendebar ancaman. Jumlah pemainnya sama kali ini destroyer yang coba bertahan. Sendirian di arah side A-nya. Coba untuk mendapatkan satu eliminasi. Rilohot dia. Lupa kalau peluruhnya cuma 45. Alhasil ditumbangkan. Disamain lagi keadaannya. Cuman informasi sudah dapat nih. Ke arah side A dari tim kambek. Melakukan penyerangan dan berhasil membuka satu pemain 4M. Lagi-lagi. Yang menjadi eksekutor. Sukses. Meluluh lantakan. Barisan pertahanan tim Royal. Juhan cuy. Sakit banget. Oh bro. Juhan cuy bro. Fight. Kayak begitu kalah bro dia bro. Buset deh sakit banget dulu nih orang. Emang 4M bro. Ngeri banget mainnya lu liat. Tadi keesai. Iya. Dibanting benus kayak handshot cuy. Lu liat. Ude lagi harinya sih emang. Udah gak bisa dibendung sama sekali bang. Satu persatu bukain jauh murim. Sempuluh eliminasi. Dan aja butuh satu poin lagi. Kemenangan didapatkan oleh tim kambek. Wadidaw. Ini dia nih orangnya nih. Buset. Ini bang nih bang orangnya bang. Ini bang. Tandain aja tandain orangnya tuh. Tandain bang. Iya emang dia tuh. Emang dia tuh orangnya tuh. Terima kasih banyak di samping itu 4M. Memang jadi soal sekali 4M. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mantap. Mantap. Terima kasih. Gak butuh waktu lama. 2-0. 2-0. Belum waktunya. Masih satu map lagi. Tenang. 2-0. 2-0. 2-0. Jadi. Jakob banget. Emang lagi hari ini ya kayaknya. Buset itu. Bindak bro. Iya bro. Dia kemana headshot. Dia kemana headshot bro. Depan belakang headshot. Beri banget cuy. Lu liat gimana. Masa kembit masuk kembit. Gak ada halawan yang dilakukan nih. Ye. Dia polos banget masuk. Nenteng dual Chris lu. Lancar kayak jalan tol. Lancar banget. Dapet headshot udah sih. Kalau emang mid udah berhasil dikuasain. Di midtown udah selesai. Lu bisa menarik. Apa cross share orang A-sidenya ataupun orang B-sidenya. Banyak opsi kalau ke mid lu itu. Bisa ke MCT juga. Bisa. Lu bisa. Bisa. Dibikin kepikiran betul. Ini jadi kemenangan yang cukup jauh skornya ya. Dari tadi yang pertama tuh. Dan tim comeback ini bener-bener mendapatkan chance yang luar biasa di map midtown. Betul. Dan gue rasa forem sih ini harus dipertahankan performanya. Kalau misalkan forem. Biasanya. Biasanya kalau kita lagi ninggi. Iya. Ya. Tapi kan udah gak main lagi nih. Iya. Udah gak main lagi kan. Ya sudah. Besok berarti kalau misalnya main.